Duel Filipina vs Indonesia akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina. Senin, 2 Januari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang dari Filipina untuk memastikan diri lolos ke semifinal piala AFF 2022. Namun, Shintayong menginginkan target lebih tinggi dengan menyapu habis sisa laga dengan kemenangan. Jika berhasil menumbangkan Filipina, apalagi dengan skor besar, Timnas Indonesia berpeluang keluar sebagai juara grup A. Oleh karenanya, Shintayong meminta Mark Klopp dan kawan-kawan harus lebih efektif dalam memaksimalkan setiap peluang menjadi gol. Ia juga mengingatkan agar pasukannya lebih berhati-hati lantaran dirinya tidak ingin ada pemain yang cedera dalam laga tersebut. Saya memotivasi pemain agar bisa mencetak gol begitu mendapatkan peluang. Tapi karena bermain di lapangan sintetis, pemain harus fokus dan lebih hati-hati masalah cedera. Ujar Shintayong, kami tidak boleh lengah melawan Filipina. Kami akan memberikan yang terbaik seperti final, tegasnya. Bagi Filipina, apapun hasilnya melawan Timnas Indonesia tidak akan berpengaruh karena sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju semifinal. Tim berjulukan keaskal saat ini bertengger di posisi keempat klasemen grup A Piala AFF 2022 dengan hanya mengemas 3 poin dari 3 laga. Kendati demikian, pelatih Timnas Filipina, Josep Ferre menegaskan timnya tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia. Kami bermain di kandang sendiri. Kami akan menghadapi tim kuat seperti Timnas Indonesia, kata Josep Ferre. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah di bawah, ya boleh skater.